Intro Salam kekasih Tuhan ketemu kembali dengan saya di Mesbah Terang saya percaya bahwa hari ini anda mengalami terobosan terobosan yang sangat luar biasa dalam kehidupan saudara saya percaya bahwa anda akan mengalami terobosan yang sangat naksian tapi hari ini saya akan membahas tentang bagaimana kita mempertanggungkan setiap ucapan-ucapan kita hari-hari ini banyak orang mengucapkan kata-kata sia-sia yang saya nanya saja ada banyak kebun binatang pada waktu dia mengucapkan kata yang sia-sia pada waktu dia lagi capek pada waktu dia lagi kesel pada waktu lagi di perjalanan maka semuanya dibawa-bawa saudara kekasih Tuhan dibawa gogoklah yang pada waktu itu dia merasa bahwa dia kesel maka dibawa-bawa yang namanya anjing, gogok dan sebagainya tapi tau kau saudara dalam Matius Pasal yang ke-12 ayat 36 berkata bahwa setiap kata sia-sia yang kita ucapkan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tata Tuhan dalam pengadilan Tuhan nantinya maka sebabnya kalau anda hari-hari ini mengucapkan kata yang sia-sia itu saya mau kasih tau anda perlu bertopat anda perlu bertopat ayu pernah mengatakan di dalam ayu Pasal yang ke-42 ayat yang ke-6 berkata bahwa dia mencabut setiap perkataan sia-sia demikian juga saudara kekasih Tuhan pada waktu selama ini mungkin anda mengucapkan kata yang sia-sia maka anda perlu mencabut kata sia-sia itu dan anda berkata Tuhan aku mencabut kata sia-sia yang saya ucapkan kepada pasangan saya yang saya ucapkan kepada mertua saya yang saya ucapkan kepada anak-anak saya dan saya ucapkan kepada tetangga saya kepada orang lain ketika anda mengucapkan aku mencabut kata sia-sia itu maka kata yang anda ucapkan itu tidak berlaku lagi karena firman Tuhan mengatakan waktu anda mencabut maka kata sia-sia itu tidak lagi bertaku bagi anda dan saya percaya inilah waktunya anda melakukan dan mencabut kata sia-sia yang pernah anda ucapkan dan saya percaya Tuhan yang menolong saudara dan selamat beraktivitas Tuhan Yesus memberkati hati-hati amin